Selamat sore kawan-kawan semuanya Kali ini saya berpualang di hutan Sambil melihat sarang-sarang ular Saya tahu menemukan Ayam hutan dan lain-lain Karena kita sudah lama tidak masuk hutan ya Sekarang musim pun hujan untuk kami Ini saya berada di pinggir sungai Nanti kalau ada waktu saya coba pasang pukat disini Sepertinya ikannya ada ya Nah ini sungai ya Jadi saya akan coba berpualang nanti di dalam hutan sana Ini sore hari ini Sekitar jam 4 sore Ayo ikuti terus petualang saya Kita akan coba petualang di hutan Apa saja yang bisa saya dapatkan Saya temui di hutan nanti Jadi kemarin saya ada menemukan sarang burung Ini saya mau lihat Siapa tahu sudah menetas ya Ini Itu sarang burungnya ya Kita coba mendekatinya Ini juga keluar kawan-kawan Kita coba lihat Kita lihat tempat Membuat video petualang saya Mencari sarang burung Karena hari hujan ya Ini saya coba melihatnya Ini kawan-kawan Ini kawan-kawan Sudah telurnya Kita tidak bisa nyentuh telurnya ya Kita akan kawan-kawan tahu ini telur apa ya Saya kurang tahu ya Kita tidak boleh sentuh telurnya Ini saya menetas kawan-kawan Kita tinggalkan dulu Ini dia bersarang di Pohon anas ya Saya kurang tahu itu belum apa Saya akan coba Mutam-mutam disini Untuk mantau sarang Kawan lainnya Terutama sarang ular ya Kita coba lihat titik disini Jadi saya akan tunjukkan Para kawan-kawan Bagaimana ciri-ciri dari Lubang ular Ini Ini bukan lubang ular Ini Bekas dari Teranggiling Nah ini dia Ini teranggiling Bukan suka sekali Membongkar buka tanah Seperti ini Kita cari makan ya Oke Lubangnya Agak Dalam ini Tidak jauh dari sini Kita temukan sarang semur api Kawan-kawan Nah ini Butuh dari sarang semur api ya Ini Semur ini warna hitam Ada juga warna merah Dan jika terkena ini Sangat lumayan sakitnya Tapi tidak terlalu Bahaya ya Cuma agak gata-gata Ini Butuh dari Sarang Ular Eh maaf Sarang dari semur api Sini banyak sekali Tumbuhan rotan Ini Nah Ini tumbuhan rotan Kawan-kawan Ini bisa Dibikin aneka jenis Kerajinan tangan ini Kita coba cari apa saja Yang ada di depan Sepertinya Kita temukan Lubang dari Terenggiling Ini Dibikin aneka jenis Dibikin aneka jenis Dibikin aneka jenis Dia sangat semuas Sekali bersarang Dituntukkan tanah Seperti ini Sampai jumpa Ini Lukas banjir ini Nah Ini Jadi tanah Ini menempel Di daun-daunnya Ini tanda-tandanya Daerah Ternah terkena banjir Kita harus berhati-hati Melewati tempat-tempat Seperti ini Karena biasanya Ular piton Sangat senang sekali Berada di tempat-tempat Yang terkena banjir Seperti ini Jadi kita Seperti-hati Sepertinya ada suara Bosang atau Tupai Kita belum tahu itu ya Kita dengar suaranya Seperti-hati-hati-hati-hati-hati Ini kita temukan Satu Lubang Yaitu Lubang ular kendawang Jadi lubang ini Tidak begitu besar Cuma kawan-kawan harus hati-hati ya Karena ular kendawang ini Itu lebih berpisah lagi Daripada ular cobra Jadi ularnya tidak Begitu besar ya Banyak juga mengatakannya Ular kanah ya Ularnya kecil Tapi sangat bisa Itu pernah saya upload Di video sebelumnya Untuk tadi Ular kendawang Bisa sekali Kalian kawan Jadi saya menjepatkan waktu Karena Setelah hari ini Saya tidak menuju Di pasar Untuk memantau Di pasar ikan Jadi saya menjepatkan waktu Untuk masuk di hutan Karena sudah lama sekali Saya tidak berkualang Di dalam hutan Nah ini kita temukan lagi Lubang ular kendawang ya Lubangnya kecil Dan ularnya pun tidak begitu besar Tapi ular ini sangat berbahaya Kawan-kawan Yang dibentuk tadi Lubang ular kendawang Kita coba cari lagi Nah ini Kita temukan Lubang ular kobra Kawan-kawan Nah ini bentuk tadi Lubang ular kobra Kawan-kawan Nah Kita akan menemukan lubang sini Ini harap-hati Kenang ular kobra Suka sekali ya Bersarang di lubang-lubang Seperti ini Nah ini bentuk dari lubangnya Nah Kita akan menuju lagi Di sebelah sana ya Coba tahu kita bisa menemukan Hal-hal yang lainnya Ayo kawan-kawan Terus bertolong saya Ada seorang ayam hutan Tapi begitu jauh Tapi begitu jauh Wow Ini kita tidak sengaja ya Menemukan sebuah Kepat langka ya Ini asli dari Kalimantan Yaitu akar kuning Borneo Akar kuning Kalimantan Coba kita tes Nah betul kawan-kawan Ini akar kuning Kalimantan Ini akarnya lumayan besar Nah ini dia Kita lihat Nah ini bentuk daunnya Nah ini kalau disini bilang Akar kuning Kalimantannya Laki-laki ini Nah ini dia kita lihat daunnya Nah ini Ini akar kuning Kalimantan Dan ini Petang ya Ini warna kuning Tapi yang kita ambil nanti Ini semua Kalimantan ya Yang berada dalam tanah Kita coba lihat dulu Dimana bagian akarnya Wow Bintang sekali ini Kita belum bisa Sembukan Nah jadi saya kasih tahu ya Cara pengambilan akar kuning ini Supaya tidak punah Nah ini kita lihat ya Nah Jangan potong disini ya Dia akan Mati ya Ini akar yang di tanah Jangan potong disini Tapi carilah Yang ini Nah ini Jadi yang kita potong nanti Disini ya Nah disini Nah disini kita potong Nah yang ini jangan Supaya dia tetap hidup Nah ini sudah kita potong Jadi ini masih ada cabangnya Jadi aman ya Dan nanti pengambilan akar di bawah Itu yang kita potong disini Kita ambil cabang yang meningkat Di arah lain Jangan dipotong habis Nah jadi ini kalau begini Dia tetap hidup Ini akar kuning asli Kawan-kawan Asli Kalimantan Ini sangat bagus sekali Kasiatnya untuk Ngobati malaria Liver Demam Dan juga penyakit alam lainnya ya Ini obat herbal Kalimantan Namanya akar kuning Borneo Nah ini bentuk ya Dan ini Sangat Langkah sekali Selesai menemukannya Nah ini Bentuk daunnya Nah ini dia Jadi ciri-ciri tanubuhan ini Dia sangat senang sekali Tumbuh di Pinggiran sungai Di dalam hutan ya Dari sungai kecil Pada sungai-sungai besar Yang berada di dalam hutan Hutan Kalimantan Dia sangat senang Di pinggir sungai Nah ini Akar yang sudah kita cabut tadi ya Ini kurang lebih 1 meter lebih Dan ini kita tidak Membunuhnya Ini teraman Jadi akarnya kita potong sini tadi Nah ini kita ambil Nah Inilah yang sangat bagus ya Yang berada di dalam tanah Begini cara ngambilnya Supaya tidak membunuh Dari tanaman ini Akar kuning ini Jadi kita ambil dalam tanah Kita potong setengahnya Jangan diambil semua ya Biar dia tetap hidup Nah ini Dia tetap hidup ya Nah Oke Terima kasih kalian kawan Ikuti terus foto saya Untuk berburu hal-hal unik Menarik di hutan-hutan Kalimantan Untuk berburu hal-hal unik